Siapa samka sebuah keinginan berbuah manis Dengan modal kekuatan hati nurani terpenuhi Hasrat tak terwujud melatar belakangi pendidikan Tapi satu tekadku hingga semua orang tahu Aku seorang seniman SMKR 4 Padang adalah satu-satunya sekolah seni rupa yang ada di Sumatera Barat Semenjak berdiri yaitu tahun 1965 sampai sekarang Sekolah ini telah menghasilkan banyak lulusan yang telah ikut mewarnai kancah seni rupa Indonesia Baik itu sebagai pelukis, pematung, fotografer, dan bidang seni rupa lainnya Untuk menciptakan lulusan yang berkualitas Sekolah ini didukung oleh guru-guru yang profesional di bidangnya Salah satunya adalah Bapak Herismantojes Bapak Herismantojes lahir di Batu Sangkar pada tanggal 10 Oktober 1958 Setelah menamatkan sekolah dasar Beliau melanjutkan pendidikan ke SMEP atau Sekolah Menengah Ekonomi Pertama Bukit Tinggi Lalu ke SMEA Bukit Tinggi Namun karena bakat seni rupa yang begitu kuat Saat memilih perguruan tinggi Beliau memutuskan untuk masuk ke jurusan seni rupa Universitas Negeri Padang Atau saat itu bernama IKIP Padang 86 saya diangkat menjadi guru di SMK Menengah Ekonomi Pertama Burunya bernama SMSL Sekolah Menengah Senurpa Itu SK pertama saya mengajar di SMSL Dan pada saat itu Saya mulai mengajar Dengan dasar-dasar karya SEMUPA Aliran yang saya anu itu Saya dulu pernah penghubung Salah Kapal Dari Indonesia ada seorang cewek Pelukis surrealis itu Lusi Artini Dari sana saya Melihat, melihat, melihat Apa yang bisa saya bikin dalam diri saya Berarti saya menimu secara total ya Itu yang saya galak Itu yang saya olah Dengan diri saya Saya jumpahkan di atas kampas Pameran yang dilalui Dari tahun 89 Sampai sekarang Pameran itu Baik dari Di Tuka Padang Di luar daerah Ataupun yang Sifatnya ke Jakarta Itu Melalui setiap teman budaya Mengajak pameran Menyambi-jambi Mungkin di sana lah Karya saya mulai dikenal oleh Budaya masyarakat Ya, dan saya karya yang Yang paling senang Yang paling bagus Dan itu saat-saat saya mengikuti Festival seni internasional Di Jakarta Dalam membalikis guru Se-Indonesia Yang ikuti dari guru seni Baik itu guru SMK Guru SMP, SD Disitulah Sebuah kompetisi yang saya ikuti Yang menghasilkan suatu karya Yang sangat Luar biasa bagi saya Disanalah saya mendapat penghargaan 5 karya terbaik Dari hasil Kelombaan pus ke Indonesia Semarang terbarat Bisa dijadikan sebuah kerasi Selamat Tian Sekolah Menengah seni rupa Terlalu ini Seperti dengan Pak Padang Setelah itu Ada Perun tinggi Sini rupa ITIP B.B. Sisi Perang Panjang Karena dari Sumatera Padang ini Sudah banyak lahir Para seniman-seniman Dan boleh dikatakan Sudah Sudah Punya nama Bisa men-tapi Lidimu ke anak didi Dan saya punya harapan Wahirlah Berupa-berupa muda Untuk ke depannya Terima kasih telah menonton!